Terima kasih yang masih bersama kami Kita masih di program Smart Business Coaching Dan seperti yang kita sampaikan tadi di awal Kalau kita gak cuma berdua aja Soalnya hari ini bersama dengan Kauci San Tapi masih bersama dengan Taras sumber kita lainnya Mbak Ica masih inget kan sama Mbak Ica Mbak Ica apa kabar Alhamdulillah luar biasa Mbak Ica mana-mana teman-teman lagi gak sih Mbak Ica ini Mbak Ica semangat pagi Semangat pagi Jadi Ica ini adalah CEO-nya Epo Business Nah disamping Mbak Ica Ada ibu-ibu yang cantik Ibu selamat sore Sore Mbak Tadi pernah belum ini ya Belum Belum tapi masih live Nah ini udah masuk Si Coaching yang kita sebut Coaching ya Gak punya value atau frekuensi yang sama Dengan si Coaching Coaching ya ya Mbak Ica Apa ada sih value yang harus dimiliki oleh seorang Coaching? Oke jadi Yang perlu kita paham itu Value ini menjadi Cara kita bertindak Dalam Ya bertindak Sehingga bisa berjalan Coaching yang baik Jadi ada Tujuh Yaitu value Have but Have but Have but Hebatnya harus Have but Oke Nah H itu adalah Harmony Mbak Oke Jadi Harmony itu Keselerasan Dalam menjari hubungan yang profesional Di antara Coaching dan Coachingnya Nah itu Indikatornya ada dua Yang pertama Open minded Dalam menerima segala keilmuan Dan metodologi yang diberikan oleh Coaching Dan yang kedua Adanya trust Yang terbangun Di antara Client Maupun Coachingnya Maupun teamnya Maupun partnernya Jadi Selaras Gitu tadi Harmony Kemudian yang kedua E Yaitu energy Nah energy ini Dihasilkan ketika Seseorang itu menemukan Value dan identitasnya Sehingga Dia siap menjaga semangat Dalam Bertindak Dalam mencapai Apa yang menjadi targetnya Dan indikatornya Yang pertama itu adalah Memiliki visi Atau Gambaran sukses Terhadap diri Kedepan Dan yang kedua Memiliki mental pemenang Dan optimis Dalam menghadapi tantangan Terus kita lanjut Yang ketiga ya mbak Yang ketiga ini B B yang pertama Belajar Jadi Seperti yang kita tahu Knowledge itu adalah Ketuatan Jadi dalam kita bertindak Kalau misalnya kita gak punya Keilmuan Kita tidak punya Metodologi Pasti Tindakannya bisa kita pastikan Tidak efektif Nah apabila kita itu Punya keilmuan Terus kita berpindah Pastinya akan Powerful Tindakannya Terus Indikatornya ada dua juga Yang pertama kita Antusias dalam Belajar hal-hal baru Kemudian yang kedua Kita mampu Mengevaluasi Mampu melakukan Perbaikan secara terus menerus Kemudian yang kedua Melakukan tindakan yang lebih baik Secara konsisten Dalam menghadapi tantangan Di bisnis Itu B yang kedua Nah ini B yang ketiga Berani Dan bertanggung jawab Jadi Mampu memutuskan Keputusan yang efektif Serta bertanggung jawab Terhadap resiko Dan konsekuensi Yang akan dihadapi Indikatornya dua juga Yang pertama Punya integritas yang tinggi Terkengin dalam tindakan yang selaras Dengan pikiran Dan perkataan Kemudian yang kedua Tegas dalam mengambil Keputusan Dan berani Menghadapi resiko Dan situasi yang Sulit Oke Nah kita Sekarang lanjut Ke yang A nih Yang A Yang A ini Action oriented Jadi maksudnya Mampu Berorientasi Terhadap tindakan Yang sangat diperlukan Untuk Menyelesaikan Berbagai tantangan Dalam bisnis Nah pada tahap ini Sangat memungkinkan Untuk Bisa berpikir That is better than perfect Oke Dan indikatornya itu Yang pertama 100% fokus Kepada progres pertumbuhan Kemudian yang kedua Adalah Agile Atau lincah Dalam bertindak Dan melakukan tantangan Baik Dalam diri Hidup bisnis Maupun lingkungan Oke Yang terakhir nih Mbak Ica T Nah T itu Tangguh dan terpercaya Jadi ketika kita Mengalami kegagalan Kita mampu Untuk bangkit kembali Dan menjaga Kepercayaan Baik diri Maupun orangnya Oke Itu Hebat Hebat Dan memang Benar-benar Harus runut ya Coach Arnie Dari B Apaan dulu Harmoni dulu ya Harmoni Ya Harmoni Gimana mau jalan bareng ya Dan memang Indikator-indikator Hebat tadi Ada di Rata-rata Ada di tiap Kliennya Coach Arnie Nah Salah satunya Di Ibu Evi Nah Yang kita utang Tapi belum perkenalkan diri Oh Di Ibu Evi Boleh dong Memperkenalkan diri Silahkan Boleh maju Ke dekat mic-nya Bu Terima kasih Mbak Ica Iya Eh Syukur banget ya Saya surprise juga Tiba-tiba tuh Ditelepon Coach Chan Sama Mbak Ica Bersengabarin Ngajah Ngajah sharing Bareng lah Dengan Smart FM Wah luar biasa nih Juga dibuat kesempatan Terima kasih Mbak Biar makin kemangat Mungkin dari Saya Perkenalkan Saya Ibu Evi Saya mempunyai Sebuah Perusahaan Yang sedang dirintis Ya insya Allah Akan menjadi besar Gitu ya Ini Opinnya sih ya Bu Namanya Dengan Vimad Terus Saya sebagai Owner Terus Hari ini Saya juga Mengajak Asisten saya Berada disini Untuk Mana-mana Yang luar biasa Saya baru pertama kali Meninjak di Smart FM Langsung Tiba-tiba Sudah Yang luar biasa Buat saya hari ini Oke Terima kasih Mungkin itu Yang ini Kalau sama Persis Biasanya luar biasa terus Iya Semangat pagi terus Semangat pagi terus Oke Tapi Kita harus Bertahan di bisnis ini Dan bisa Melakukan inovasi-inovasi yang kreatif Untuk menumbuhkan bisnis Oke Silahkan Bu Evi Share dong ke teman-teman Please Smart Listener Oke Terima kasih Visi yang sangat mendasar Itu pada diri saya Itu adalah Kebermanfaatan Jadi di dalam Dalam sebuah Rampuman Visi yang akan kita Tebarkan kepada Tim dan Semua Stockholder Yang secara luas Mungkin kita mempunyai Visi menjadi Perusahaan yang luar biasa Yang dapat Memfasilitasi Semua Stemholder Dalam mencapai Kepuasan Kemakmuran Setelah kejahteraan Baik buat diri sendiri Keluarga Maupun masyarakat Di sekitar Dan secara luas Dengan mengharap Mencapai Reda Allah Itu ya Visi yang Sudah kita Rancang Dan sudah kita Tebarkan Sudah kita Siapkan juga Kepada tim Mungkin dalam Proses Masih mengejar Prosesnya lah Itu Dan seberapa besar BCID Memotivasi Ibu Evi Dalam kegiatan Sehari-harinya Itu prosesnya Memang Tarik ulur Jatuh bangun Luar biasa Tapi semua Yang dilakukan itu Selalu dengan Antusiasme ya Seperti Setiap hari juga Saya selalu Memotivasi diri Pada saat Don Saat Jatuh Saat Sedang berproses Itu semua saya Mengambil lagi Apa Semua motivasi-motivasi Yang masuk Termasuk dari coach Maupun dari mana-mana Itu Sukses dan Ngeles itu Pasti Mempunyai jalur yang berbeda Gitu ya Orang sukses Tidak pernah ngeles Kalau ngeles Nggak akan sukses Tapi kalau kita lihat Orangnya Sosok beliau ini Nggak pernah stres Kayaknya Mudah terus Jadi mungkin itu coach Yang membuat Saya Apa Membangun Tadi Apa namanya Visi Visi Terus Bagaimana menjalani Prosesnya Prosesnya itu Tidak Tidak Mudah ya Kita membayangkan Jalan mulus Itu tidak Seperti yang Semua orang Berharap Eh Enak banget Itu kalau udah Sukses aja Ternyata enggak Pasti ada proses-prosesnya Dan sekarang ini Sudah ada Empat aspek Yang akan selalu Terus ditanya Bu Evi Untuk memastikan Kepada tim Asisten Untuk memastikan Proses bisnis ini Bisa berjalan efektif Nah ini penting banget Ditanya setiap hari Buat teman-teman Smart listener Juga harus dengar ini Bu Evi Iya kan Nah Beliau akan kasih tip Bagaimana Mengontrol Aktivitas Proses bisnis yang tepat Oke Nah silahkan Bu Evi Ada empat aspek tuh Sebenarnya sudah dilakukan Sudah dilakukan Menyusunnya kembali Itu Jadi mungkin dari aspek Finansial Akan kita tanyakan Terus-menerus Pagi dan sore Bagaimana sebelum Dilakukan Dan bagaimana setelah Dilakukan Kemudian kita melihat Aspek Apa Aspek di lingkungan Startholder yang ada Di sekitar kita Dari karyawan Pelanggan Maupun Berhubungan dengan Pabrik Dan stakeholder Yang terkaitan Dengan semua Unsur yang ada Di dalam Bisnis kita Ketiga mungkin Proses internal Ya Semua hal-hal Yang berhubungan Dengan internal Management VMAG itu Akan terus-menerus Kita Prospect Dari buka kantor Sampai tutup Dari buka kantor Sampai tutup Yang sekarang Luar biasanya Seorang komisaris Yang berada Yang berada Yang mendukung kita Selama ini Dibilang orang Perusahaan kita Sudah besar Tapi Bapak Sebagai komisaris Mesti menganggap kecil Tapi dalam kecil pun Beliau selalu mendukung Hal-hal yang besar Contohnya Yang kemarin itu Sudah menyediakan Fingerprint Jadi Beliau menyumbang Terus sampai Yang lain Oh Pantesan mahal Harganya Waduh maaf Ini bukan Bukan Defresiasi Tapi itu Sembangan dari Seorang komisaris Untuk mendukung Kedisiplinan Di dalam Internalnya Internal proses Aspek yang terakhir Yang terakhir itu Sedikit ini Pertumbuhan Pertumbuhan Leaning and grow Pembelajaran Yang continue Kenapa Siapa Si Inggrisnya Masih ini Dan memang Itu setiap hari Sudah dilakukan Bu Hefi Tinggal Dengan coaching itu Bagaimana Bisa terkontrol Terus ada Terstruktur Bisa konsisten Diingatkan terus Untuk bisa Bagaimana Kebiasaan itu Menjadi efektif Memang itu Coachingnya Untuk mengingatkan Terus-menerus Kadang-kadang Sudah dilakukan Cuma menyusunnya Membahasakannya Itu masih Masih Silahkan Baeja Kita masih Ngobrol dengan Bu Hefi Dengan Bu Hefi Dengan Coach Masih ada Di setan ketiga Kami akan kembali Untuk Anda Usai Jendal Semoga Menangkapasikan Anda Tetap bersama Terus-menerus 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 Terima kasih.